Artis sekaligus politisi Nafa Urbah menyinggung soal perangkat rukun tetangga atau RT yang kini ramai dibahas Melalui unggahannya di Instagram Nafa Urbah yang kini rutin bertemu warga di berbagai daerah di Jawa Tengah bertanya apakah benar dunia RT yang merupakan lembaga pembantu pemerintah dalam pelayanan administrasi Pak RT dunia per RTnya LG Hebo Oh Sungguh Yah, tulis Nafa Urbah dalam keterangan unggahannya Meski tak menjelaskan Hebo berkaitan dengan persoalan apa Nafa Urbah mengaku sudah berkeliling ke banyak daerah dan bertemu langsung dengan pengurus RT setempat Sejauh ini, kata Nafa Urbah, selama setengah tahun dirinya menemui ratusan RT selalu mendapatkan kesan baik Nafa Urbah juga selalu berbagi cerita tentang problematika sosial dan sebagainya kepada RT yang ia temui Walah aku udah 6 bulan ketemu ratusan Pak RT baik-baik semuanya saling sharing dan banyak mengajari saya setiap keliling, kata Nafa Urbah Nafa Urbah lantas bertanya ke pengikutnya di Instagram berkait kesan terhadap pengurus RT di tempat tinggal masing-masing Nafa Urbah berharap semuanya bisa mengayomi dan mendamaikan setiap ada gesekan dan konflik sosial Pak RT di kampung dan di kotamu gimana? Kiranya semua RT bisa mengayomi warganya Nggi harus bisa melegakan mendamaikan, tutup Nafa Urbah Dari unggahan di media sosialnya Nafa Urbah terlihat mengunjungi banyak desa dalam setahun terakhir, ia menemui mulai dari anggota PKK, Karang Taruna, sampai pengurus RT, RW Kunjungan demi kunjungan yang dilakukan Nafa Urbah setelah dirinya terjun ke dunia politik dan bergabung ke salah satu partai Dalam partai tersebut, Nafa Urbah mengemban jabatan sebagai pengurus DPP bidang perempuan dan anak Sementara itu, banyak netizen mengaitkan postingan Nafa Urbah dengan persoalan yang dialami Dewi Persik belum lama ini Pemerintahan dan kemasyarakatan saat ini sedang heboh Dewi Persik sendiri yang sempat berseteru dengan pengurus RT juga mengomentari unggahan Nafa Urbah ini Nah bukan ngajakin berantem ya kak sayang, tulis Dewi Persik di kolom komentar Diketahui, Dewi Persik sempat berseteru dengan pengurus RT di rumahnya setelah hewan kurban yang ia titipkan ditolak Sempat melakukan mediasi tetapi berujung perdebatan, akan tetapi kini kedua pihak sepakat damai dan saling memaafkan Sebelumnya, konflik pedangdut Dewi Persik dan seorang ketua RT di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, menyita perhatian publik Konflik Dewi Persik dan ketua RT itu dipicu masalah sapi kurban Setelah sempat cek cok Belakangan Dewi Persik mengakui konflik tersebut terjadi akibat miskomunikasi Dewi menyatakan, ia sejak awal hanya menitipkan sapi yang dibelinya dari berebes di halaman masjid Babul Hoirot Ia ingin sapi itu disembelih di tempat lain Miskomunikasi terjadi karena pengurus masjid dan RT mengira bahwa Dewi ingin mengurbankan dan menyembelih sapinya melalui masjid Babul Hoirot Konflik berlanjut saat asisten Dewi Persik hendak mengambil lagi sapi itu dari halaman masjid